Memberikan rasa nyaman terhadap calon penumpang jelang arus mudik lebaran, PT. Kretapi Indonesia meningkatkan pelayanan untuk calon penumpang. Peningkatan pelayanan mulai dari fasilitas pelayanan medis, tempat duduk, dan busola. Jelang memasuki angkutan lebaran 2018, PT. Kretapi Indonesia meningkatkan pelayanan bagi para calon penumpangnya. Di stasiun utama Kota Bandung, sejumlah fasilitas disediakan oleh PT. Kretapi Indonesia untuk memanjakan calon penumpangnya. Salah satunya yakni ruang kesehatan untuk para penumpang apabila merasa tidak sehat. Selain itu, tempat duduk area tunggu pun kini dilengkapi dengan fasilitas charger ponsel. Peningkatan layanan lainnya yakni untuk fasilitas toilet dan busola. PT. Kretapi Indonesia berharap dengan adanya peningkatan pelayanan calon penumpang dapat nyaman. PT. KHI tidak hanya memberikan pelayanan umum, pelayanan medis, hingga ruang ibu menyusui pun telah disiapkan. Hal tersebut dilakukan karena tidak sedikit calon penumpang yang mendadak memerlukan pelayanan medis saat perjalanan. Kami sudah melengkapi tempat duduk ruang tunggu penumpang, terutama di stasiun Bandung, itu sudah menggunakan, sudah kami lengkapi dengan fasilitas charger handphone. Jadi penumpang pada saat menunggu kedatangan kereta tetap masih beraktifitas menggunakan handphone tanpa harus kehabisan baterai. Karena di masing-masing penduduk di ruang tunggu stasiun utara Bandung, sudah kami lengkapi dengan fasilitas charger handphone. Kemudian juga kami sudah melengkapi semua yang terkait dengan kebersihan dan kenyamanan, termasuk di dalamnya toilet. Toilet-toilet yang ada di stasiun-stasiun itu semuanya gratis, tidak ada lagi toilet yang bayar dan dalam kondisi yang aman. Kemudian juga musolah-musolah sudah kita persiapkan, sudah kita lengkapi sehingga penumpang yang beragama Islam, saudara-saudara kita yang Muslim ketika ingin sholat bisa langsung di musolah-musolah yang kami siapkan. Kita juga sudah mempersiapkan ruangan tempat ibu menyusui. Jadi ibu-ibu, calon penumpang, penumpang yang kebetulan membawa bayi yang masih menyusui itu tidak harus risih karena sudah kami sediakan tempat untuk menyusui di ruang khusus. Selain itu juga di stasiun-stasiun kami menyiapkan ruangan-ruangan cek kesehatan. Artinya ketika penumpang kereta api yang sudah berada di stasiun, kemudian dia mengalami gangguan kesehatan, baik dia mau berangkat maupun yang turun dari kereta api, kita layani pelayanan kesehatannya dengan gratis. Salah seorang penumpang menyatakan dirinya merasa puas dengan pelayanan PT KAI sekarang. Kedepannya diharapkan PT Kereta Api Indonesia dapat mempertahankan pelayanan, idealnya meningkatkan lebih baik dari saat ini. Pihak PT KAI berharap semua fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh calon penumpang dan dapat ikut merawat dengan baik, sehingga kenyamanan dan keamanan penumpang dapat terpenuhi.